Intro Sporter pada 3PK Sintayong beri janji Laga semifinal leg pertama piala AFF 2022 antara tim nasi Indonesia kontra Vietnam dipastikan akan dipenuhi ribuan sporter skuad Garuda. Meski harga tiket terbilang paling mahal di antara negara ASEAN, hal tersebut tak mengurangi antusias penonton yang hadir langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sementara itu, Polda Metro Jaya melalui kabit Humaskom Baseball Indra Sulpan memastikan telah mengerahkan sebanyak 3.624 personil untuk mengemankan laga penting tersebut. Sulpan merinci personil gabungan tersebut terdiri atas 3.281 anggota Polri, 212 personil TNI, dan 131 personil dari pemerintah daerah. Personil akan berjaga di luar stadion, sementara di bagian dalam dilakukan oleh 500 steward. Di lain sisi pemain serba bisa tim nasi Indonesia, Rahmat Irianto menyebut bahwa rekan-rekan setimnya sangat membutuhkan dukungan dari para sporter tersebut. Terlebih lagi, tidak hanya konsentrasi dan performa, mental pemain juga akan menentukan hasil pertandingan tersebut. Irianto menegaskan laga menghadapi Vietnam bukan hanya perkara memperbutkan tiket final. Pemain persi Bandung itu menyebut bahwa partai menghadapi Vietnam merupakan pertempuran adu gengsi. Berkaitan dengan hal tersebut, Sinta yang berjanji akan menyajukan permainan yang menghibur dalam laga nanti. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan timnya sudah melakukan sederet evaluasi untuk melawan Vietnam. Sebab ujian pada pose grup dengan laga semifinal pastinya lebih berat buat Mark Clark dan kolega. Gajutan skema Sintayong untuk hadapi Vietnam Tim Nas Indonesia sama sekali belum menggunakan skema tiga peg sejajar di babak grup Piala AFF 2022 meski formasi tersebut. Terbukti sukses di kualifikasi Piala Asia 2023 dan FIFA Midstake. Hal tersebut sempat mengundang pertanyaan di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Sintayong sendiri hanya tersenyum saat ditanya mengapa Tim Nas Indonesia tak menggunakan skema tiga peg di Piala AFF 2022. Pelatih asal Korea Selatan tersebut enggan membeberkan alasannya. Meski begitu Sintayong memberikan isyarat bakal kembali menggunakan formasi tiga peg saat melawan Vietnam. Menurutnya strategi tersebut sengaja disimpan untuk babak semifinal dan final jika lolos. Sebenarnya sayang saja seharusnya kami bisa mewujudkan suatu strategi baru yang bisa dilihat oleh rekan wartawan. Sebenarnya tidak ada alasan yang lain, kata Sintayong dalam sesi latihan. Sebagai informasi, skema tiga peg mulai diterapkan oleh Sintayong di Tim Merah Putih saat tampil di Piala AFF 2020 pada laga kontra Vietnam juga. Formasi tersebut terbukti ampuh. Salah satunya menahan Vietnam dengan skor 0-0 pada babak grup. Selepas itu Sintayong menyempurnakan di Tim Nas U19 dan juga Seagames U23 serta kualifikasi Piala Asia dan terakhir di Viva Matchday kontra Gura Show. Prediksi Line Up Tim Nas Indonesia kontra Vietnam Pertandingan kandang pada lag pertama menjadi sangat penting bagi Tim Nas Indonesia untuk meraih kemenangan. Sebab laga penentua akan dimainkan di kandang Vietnam yaitu Stadion Maidin pada Senin 9 Januari mendatang. Oleh karena itu, Sintayong perlu menurunkan pasukan terbaiknya demi meraih hasil maksimal. Dengan kemungkinan besar kembali menggunakan skema 3-back sejajar yang berarti 3-5-2. Nama Jordi Ahmad, Farudin, dan Rizky Rido berpeluang diandalkan di depan penjaga gawang Nadeo Argawinata yang telah pulih dari cedera. Posisi wingback kanan dan kiri, kemungkinan besar akan tetap dipercayakan kepada Asnawi Magualam dan Pratama Arhan. Dia telah memiliki pengalaman di Piala AFF 2020 lalu kontra Vietnam. Dua gelandang box-to-box akan menjadi milik Mark Locke dan Rahmat Irianto yang lebih bisa memiliki karakter sebagai penyeimbang lini tengah. Di lain sisi, sikap egois Riki Kambuaya di laga kontra Filipina berpotensi membuatnya tampil dari bangku cadangan. Untuk playmaker, Sintayong tampaknya memasang Marcelino Ferdinand di depan Mark Locke dan Rahmat Irianto. Ponderkit persebaya Surabaya tersebut hadir dalam konferensi pers jelang laga dan telah membuktikan mampu tampil apik di laga-laga sebelumnya. Dengan mencetak satu gol dan satu asis. Linis rang cukup menjadi teka-teki karena sering berubah dan mendapatkan banyak evaluasi di babak penyisian grup. Kemungkinan besar dua penyerang yang akan dipasang ialah Witan Sulaiman dan Dendi Sulistiawan. Di mana Witan bertindak sebagai false nine agar lebih memiliki ruang bebas. Lantas bagaimana menurut kalian dengan prediksi tersebut? Pastikan kalian tetap dukung perjuangan skuad Garuda Indonesia Bisa. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!